disini semangatnya sudah dibakar, kalau begitu kita juga akan membakar semangat yang ada di Saur on the road kita sudah terhubung bersama Ayusita yang ada di Cilincing di Saur on the road silahkan Ayusita dan juga Roni silahkan kita semua ada di Cilincing yang pasti ada di acara sahur nikmat on the road oke kita set penonton yang ada di ini temannya dimana Tyson ke Cilincing coba kita ada di Cilincing, teman-teman buat Cilincing kita bertiga mau tes penonton kayak apa penonton penonton Roni roni penonton 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 ayo ayo eh kurang penonton penonton ayo ayo penonton penonton ayo ayo yuk seperti biasa di Saur nikmat on the road kita bakal banyak banget games kita banyak juga akan bagi-bagi hadiah yang jelas kita bertiga akan berbagi kebahagiaan di acara ini Saur ya dan salah satunya kita akan main apa Tyson? main apa namanya bay bay klan ohhh bik klan lu menang bule doang sih ba ba ki yak bakiak dan hadiahnya 1,5 juta rupiah dan 1 juta rupiah silahkan diriak para peserta games pesamaan dari Saur nikmat on the road iya sekarang kita akan main mainnya adalah lomba bakyak tapi bakyak di acara Saur nikmat on the road itu berbeda bakyak beda banget lu berdua yang harus mencontohkan oke eh kebalik kebalik peserta nih sono kamu disini ya coba coba eh 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 sebentar tunggu tapi sebelumnya nyoba ini juga bakyak estafet yang berbeda karena peserta paling depan harus menggunakan penutup mata mandu iya terlaka nih pake terlaka 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 silahkan kebalik kebalik Kaiser ini boleh ada nantinya haram gue biarin dia lebih biarin dia lebih oke siap ya kita tengok sama-sama kita coba tiga dua satu Tyson ayo silahkan ya 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 Ayo, stop. Tyson, stop. Open your eyes. Open your eyes. Ayo, udah, udah. Lihat, dimana ada Ayu. Mana Ayu? Oke, udah ngerti, udah ngerti ya. Oke, teman-teman buat Tyson, kembali lagi Tyson, silahkan. Ayo, silahkan. Sekarang peserta. Oke, Tyson. Oke, pelan-pelan. Oke. Oke. Siap. Tyson, Tyson. Apa? Kalo main bagian kestafet udah biasa. Hah? Pakai tutup pato udah biasa. Oke. Ada yang luar biasa kan, Tyson, kan? Oke, siap, siap. Mau lo apain peserta? Oh, puter dulu ya. Iya. Satu. Kan? Satu. Udah. Dipikirnya orang gasing kali ya. Satu. Satu. Dua, tiga, empat. Udah. Oke, udah siap ya. Oke, udah. Tyson, hitung Tyson. Ayo, hitung. Oke. Satu. Dua. Dua. Tiga. Mereka. Tampuk kemana u Speaking. Ayo, ayo! Ayoo! 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 Ayo, ayo! 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 Pacaran! Ayo! 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 Waduh! Waduh! Ayo! 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 Berarti juara pertamanya adalah tim dari mana? Tim Arif! Silahkan Arif! Si... Juara kedua, silahkan. Tim dari mana Tyson? Tim dari... Koi! Ya, Koi! Dan masing-masing hadiah, kakak yang kita serahkan. Dan duara pertama, silahkan Tyson. Uang senilai berapa? Satu juta lima raton! Halo, siapa? 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 Lu Melani nonton! Lu bilangin lu! Terima kasih hadiah. Lama-lama, gak usah lama-lama. Tadi yang kedua, senilai satu juta rupiah! Mana orang? Oke, Tyson, ayo! Kita kembali ke studio. Sudah sulit dan juga Om Indro. Jangan kemana-mana, setiap kita bertiga hadir. Saya Ronny Urban. Saya Boksy, botak tapi seksi! Kita bakal selalu hadiah di Saur Nikmat On The Roll! Tidak! 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 Gila! Wah lepas dari situ lah itu, dibuka sama Pak RZ tadi, eh, nah biar gak lepas lagi, gitu, laporan Le, jadi ini agak gak enak, kenapa Em, setelah saya selidiki betul, ternyata Mami itu bukan hanya ke restoran, tetapi di restoran itu ngambil brosur mengenai hotel, waduh, wah bahayanya, oke akan bener kan, ini, ini yang agak, ini harus di tanya Mamang Sasi, Mamang Sasi kan disini, saya suruh menyelidiki kan, iya, Pak Saswi, awas jangan yang palsu lagi, yang beneran nih, Mak Saswi-nya nih, Pak Saswi, ini gimana ini masalah Mami ini, ya gitulah laporannya, ii, udah, itu jadi Mami bukan hanya ke restoran, tapi dia justru ngambil brosur, bahaya itu le, Mang, nyeri, Mang, Nyeri, Mang, Nyeri, Mang, Nyeri, sabar, 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 udah gak dikejar, Mang Saswi, wah hari ini emosi banget, sabar, 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 sakit, 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 jadi gimana Mami itu, iya, jadi dia udah ngambil brosur hotel malah, terus, waduh, diambil brosur hotel, nanti dulu ini ada apa Ustadz ini ada mengenai kabar ini Pak Ustadz tahu nggak tentang kabar ini tadi ngobrol sama kabar apa ini nih tadi yang di ini oh itu Mami Mami sama Pak Bolo tadi cari itu jadi kita beranggapan bahwa Mami ini kelihatannya mau ha mau apa terlalu jasnya yang bener loh makanya itu gimana sih gimana itu masuk ke jahil itu nyilap 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 ciai perhatian Mamang ciai kembarannya ternyata kirain Mamang tuh ganteng sendiri taunya pasaran ini gimana ini kalau ini kan belum jelas nih buktinya nih Pak Ustadz hati-hati begini-begini ya ini kita jangan-jangan selalu berprasangka buruk itu namanya suhu zon zon itu prasangka sul itu dari buruk jadi suhu zon itu prasangka buruk hati-hati jangan kita seperti itu kenapa karena begini dalam hadis disebutkan iya kum wadzona jadi jauhi prasangka buruk itu kenapa fa inna zona ak-gabul hadisi karena sedusta-dustanya perkataan adalah prasangka yang tidak berdasar itu wala tajasasu wala tahassasu wala tabagodu ya wakunu apa ikhwana jadi artinya adalah jangan kalian itu saling mendengki jangan saling memata-matai jangan saling membenci seharusnya kita ini semuanya tuh bersaudara jadi dengan dengan rasa persaudaraan itu jauhi jauhi yang namanya prasangka buruk jadi kita harus memperbanyak apalagi di bulan Ramadan ini ya kita harus melatih husnuzon namanya husnuzon itu adalah prasangka yang baik nah husnuzon ini kalau kita latih itu setidaknya ada dua pertama kita itu harus berbaik sangka pertama kepada Allah dan kemudian kepada sesama begitu itu husnuzon seperti misalnya sekarang kita berdoa berdoa itu jangan tiba-tiba suhu zon sama Allah nggak boleh jadi kita berdoa itu kita harus berprasangka baik bahwa Allah akan mengijabah doa kalau belum diijabah berarti mungkin Allah menunda karena kita belum tepat dikasih doa itu belum tepat ditunda atau diganti menuju yang lebih baik gitu nah kalau terhadap sesama kita harus husnuzon dengan melihat orang-orang itu jangan kita langsung wah ini sudah ini buruk aja kayak tadi mami sama pak bolot nyari ini nyari ini itu belum tentu seperti itu belum tentu harus ditabayun artinya apa diklarifikasi nah kita harus semangatnya semangat klarifikasi sekarang apalagi bahaya jangan jangan hati-hatinya begini nih ya kayak di sosial media tuh belum belum misalnya nih ini begini-begini-begini oh tadi juga rame kan bang bang sulai tuh ini ada ini ada ini ini harus diklarifikasi dulu positif aja ya positif dulu belum tentu beritanya benar bisa jadi hoax bisa jadi macam-macam bisa jadi fitnah nah jadi hati-hati jangan sampai kita tergusur kepada prasangka-prasangka buru jadi orang mau ngomong apapun juga yang penting biarkanlah anjing menggongong kapilah kakaknya dek dudung oh iya kapilah itu maksud saya jadi jangan terpancis positif kita ini semuanya itu di bulan Ramadan ini dilatih untuk positif thinking nah berarti kalau kayak Desta sama Mang Saswi Desta kan udah nih mami beli ini ngambil bersu ke restoran nih jangan-jangan ada ngapa-ngapain nih mami mau ke hotel nih jangan-jangan jangan termasuk iya suuzon tidak berdasar ditabahin diklarifikasi dulu dilihat dulu apa benar atau tidak karena apa karena kalau kita suuzon di pikiran biasanya langsung waswasifisudurinas masuk bisikan-bisikan ke dalam dada kita yang gak beres-beres itu jadi syetan memboncengi tuh kan betul gitu nah kayak misalnya begini tiba-tiba Mang kenapa ngeliatnya seperti itu asat nginahin ngeliatnya padahal cuman ngeliat aja tapi dengan pikiran buruk jadi lah kenapa ngajak berantem gitu padahal memang biasa ya padahal memang biasa ya padahal favorit saya itu suuzon favorit suuk dan donat jadi harus jelas dulu ya harus jelas dulu nanti mendingan begini Kang Sule nanti kalau ketemu mami atau ketemu sama Pak Haji bolot coba tanyakan dulu tabayun ini tuh apa sebetulnya jadi jangan sampai kita udah sekarang nih kayaknya seperti ini nih nanti udah terpancing emosi tiba-tiba salah ya di sosial media juga belum tahu apa maksud dan tujuan yang ditulis itu udah marah-marah udah marah-marah kata-kata kasar yang tidak jelas itu nggak boleh ya nggak boleh jadi orang langsung dibully 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 gitu ya jangan dulu padahal niatnya mungkin bertanya atau apakan itu hak-hak orang iya betul ya jangan seperti itulah yang penting kitanya aja lah nggak sehuzon sama orang yang sehuzon sama kita jangan-jangan pokoknya gini kalau ada orang yang berbuat kepada kita sehuzon kitanya jangan kita tetap positif dijadikan cermin aja lah betul hal tersebut itu tidak boleh dilakukan oleh kita insyaallah terima kasih terima kasih terima kasih salam para malaikat kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe nonton penonton ngireng dulu nah udah lo mendingan ngulusin tuh klarifikasi masalah Mami lo sedikit lagi terserah lo mau sama Mang Shashwi mau sendiri juga oke suka menyebarkan suhu John lo orang-gadang ngapain ngapain jadi service shopper sepiros gitu pergantian oh service over hahaha service over hahaha di sini aja 준비 全部 updated ini ini ya 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 Terima kasih.